Intro Malang yang dialami wanita muda bernama Nadila Saizelar, umur 20 tahun, warga Perum Top Amin Mulia, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Permaksud hendak mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah melalui mobile banking Bank BCA ke aplikasi dana milik sendiri, ternyata salah kirim ke nomor lain. Sedihnya lagi, penerima dana yang terlapor yang memiliki nomor 0813-6364-8099 atau 0895-6118-08837 tidak mau mengembalikan uang korban, bahkan terlapor sudah menarik dana yang dikirim korban tersebut sebesar 10 juta rupiah. Peristiwa naas itu terungkap setelah korban mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polistalus Palembang untuk membuat laporan polisi dalam perkara penggelapan. Di wawancara Iusar membuat laporan, Nadila menceritakan bahwa kejadian dia mentransfer uang tersebut minggu lalu, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya. Berawal ia hendak mentransfer uang melalui mbanking BCA ke aplikasi dana miliknya sebesar 10 juta. Dari keterangan pihak dana, menurut korban terlapor telah menarik uang semuanya. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dan saat terlapor ditelepon, kembali marah-marah kemudian tidak lama nomornya sudah tidak bisa dihukum lagi. Korban pun berharap setelah dirinya membuat laporan polisi, terlapor dapat mengembalikan uang yang salah transport tersebut. Laporan korban diterima SPKT Foresta Bus Palembang dengan nomor laporan LB garing B garing 1028 garing 5 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Foresta Bus Palembang garing Polda Sumsel atas perkara pasal 372 KHP tentang penggelapan. Tepak 10 juta. Lalu dari mbanking BCA ke aplikasi dana. Berapa? 10 juta pak. Duit itu untuk apa? Duit itu untuk beliau itu? Tidak, salah transfer. Transfer ke dana aku ke transfer ke uang pak. Oh, rencana nak transfer ke dana kita deh? Iya, ke transfer ke uang lain pak. Terus uang itu? Sekitu tanya, bagaimana katanya? Tidak ngaku. Tidak ngaku? Iya, terus juga dari pihak dana sudah ngasak-ngaku kan katanya duit itu lah digunakunya 10 juta. Lalu ditariknya? Iya, lalu ditarik jam 15 siang. Harapan kita dengan adu nyawa kejadian ini kok, kelaporan ini? Ya, semoga Beb bisa ditinjak lanjutkan. Lalu gini balik ya? Iya, biar gini balik kan. Lakunya cowok cewek? Cewek? Yang di transfer itu. Cewek? Iya, pas kita ketepen tuh marah-marah ke rumah-mahana deh. Marah-marah pak. Terus, tim Liputan Sunsulandai TV menaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton